Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan konsep gerak parabola Kita sajikan misalnya ini kondisinya sebagai tanah Kemudian ada sebuah gedung Yang berada di atas tanah Kemudian dilakukan suatu percobaan Ada sebuah benda A Dan benda B Benda A ini ditembakkan dalam arah mendatar dengan kecepatan VA Dengan kecepatan VA Benda B dijatuhkan tanpa kecepatan awal Jadi dijatuhkan tanpa kecepatan awal Tentu saja nilai VB sama dengan 0 Berdasarkan eksperimen Benda A ini akan bergerak parabola Lintasannya akan berbentuk parabola Kemudian benda B ini akan bergerak vertikal lurus ke bawah Bergerak vertikal lurus ke bawah Benda B tentu saja akan berada di titik C Benda A tentu saja akan berada di titik D Secara eksperimen Waktu yang dibutuhkan bola ini Dari titik B Ke titik C Itu sama dengan Waktu yang dibutuhkan oleh bola A Bergerak parabola Dari titik A ke titik D Besarnya sama Jadi jika waktu yang dibutuhkan benda itu Bergerak dari titik B Ke titik C Sama dengan 10 detik Jadi berapa waktu yang dibutuhkan bola itu Bergerak parabola Dari titik A ke titik B Jadi T, A, D ya Titik D, maksudnya titik D Berapa waktu yang dibutuhkan Benda A bergerak parabola Dari titik A ke titik D Dengan kecepatan awal Yang kita misalkan tadi 10 meter persekon Berdasarkan eksperimen Waktu yang dibutuhkan bola Bergerak dari titik B ke titik C Sama dengan waktu Jika bola tersebut bergerak Parabola dari titik A ke titik D Dengan kecepatan 10 meter persekon Dalam arah horizontal Dalam arah horizontal Atau dalam arah sumbu X Kesana ini kan dalam arah Sumbu X Berapa waktu yang dibutuhkan bola Bergerak dari titik A ke titik D Ini pertanyaannya Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Berapa waktu yang dibutuhkan oleh